Hai sobat semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Malawi adalah salah satu negara yang terletak di benua Afrika. Negara ini mempunyai ibu kota yang bernama Lilongwe, sedangkan mata uangnya adalah kuaca Malawi. Banyak fakta dari negara ini yang menarik untuk diketahui, salah satunya adalah sejak 50.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, negara ini sudah dihuni oleh manusia. Selain itu, negara ini menjadi negara Afrika pertama yang menanam teh. Hal tersebut memiliki tujuan perdagangan berikut sembilan fakta menarik Malawi, negara yang dijuluki berhati ramah dari Afrika. Nomor satu, negara Malawi mempunyai julukan berhati ramah dari Afrika. Hal tersebut karena warga negara ini ramah-ramah. Malawi sering dijuluki sebagai berhati ramah dari Afrika. Julukan ini tidak diberikan begitu saja, ia mencerminkan kehangatan dan keramah tamahan yang ditunjukkan oleh penduduknya. Dengan populasi sekitar 19 juta jiwa, Malawi menonjol karena budaya yang ramah dan sikap bersahabat yang ditunjukkan oleh masyarakatnya. Keramahan masyarakat Malawi terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penduduk Malawi dikenal sangat ramah terhadap para pengunjung, baik itu turis maupun ekspatriat. Ketika seseorang berkunjung ke Malawi, mereka sering disambut dengan senyum tulus dan sapaan hangat dari penduduk lokal. Tradisi menyambut tamu dengan baik sudah menjadi bagian dari budaya Malawi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Selain keramahan penduduknya, Malawi juga memiliki keindahan alam yang luar biasa. Danau Malawi, yang juga dikenal sebagai Danau Nyasa, adalah salah satu danau terbesar di Afrika dan menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Danau ini juga terkenal dengan keberagaman ikan ciclit yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Keindahan alam ini membuat Malawi menjadi destinasi wisata yang menarik bagi mereka yang mencari pengalaman otentik di Afrika. Namun, Malawi bukan hanya tentang keramahan dan keindahan alam. Negara ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat kemiskinan masih tinggi dan infrastruktur masih perlu banyak perbaikan. Meskipun demikian, semangat dan kehangatan masyarakat Malawi memberikan harapan dan optimisme untuk masa depan yang lebih baik. Nomor 2. Lilongwe, yang merupakan ibu kota negara memperoleh julukan kota hijau. Julukan ini mencerminkan lingkungan kota yang kaya akan vegetasi dan ruang terbuka hijau yang luas. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Malawi, Lilongwe menawarkan kombinasi antara kehidupan perkotaan yang dinamis dan suasana alam yang tenang. Salah satu alasan utama Lilongwe mendapatkan julukan ini adalah karena banyaknya taman dan area hijau yang tersebar di seluruh kota. Taman-taman ini tidak hanya menyediakan tempat rekreasi bagi penduduk setempat, tetapi juga menjadi paru-paru kota, membantu menjaga kualitas udara tetap bersih dan segar. Keberadaan pohon-pohon besar dan area hijau yang luas membuat Lilongwe menjadi salah satu kota paling hijau di Afrika. Selain itu, Lilongwe juga dikenal dengan usaha konservasi lingkungannya. Pemerintah kota dan berbagai organisasi lingkungan aktif dalam menjaga dan melestarikan keindahan alam kota. Program penanaman pohon secara berkala dan kampanye kebersihan merupakan bagian dari upaya ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang sehat dan hijau. Keindahan Lilongwe tidak hanya terbatas pada taman dan ruang terbuka hijau. Sungai Lilongwe yang mengalir melalui kota menambah pesona alam kota ini. Sungai ini tidak hanya penting untuk ekosistem lokal, tetapi juga menyediakan sumber air bagi penduduk. Upaya pelestarian sungai dan pengelolaan sumber daya air menjadi fokus penting bagi pemerintah setempat. Nomor 3. Terdapat hari-hari penting di negara Malawi. Malawi memiliki sejumlah hari penting yang dirayakan oleh penduduknya. Hari-hari ini tidak hanya mencerminkan sejarah dan budaya negara tersebut, tetapi juga memperkuat identitas nasional dan kebersamaan rakyat Malawi. Salah satu hari paling penting di Malawi adalah hari kemerdekaan yang diperingati setiap tanggal 6 Juli. Pada tanggal ini, Malawi merayakan kemerdekaannya dari penjajahan Inggris yang diperoleh pada tahun 1964. Perayaan hari kemerdekaan di Malawi biasanya melibatkan parade, pidato resmi, dan berbagai acara budaya yang menampilkan musik, tarian, dan makanan tradisional. Hari penting lainnya adalah hari John Cilembue yang diperingati setiap tanggal 15 Januari. John Cilembue adalah seorang pahlawan nasional Malawi yang memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1915. Hari ini digunakan untuk mengenang perjuangan dan pengorbanannya, serta sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan. Hari Buruh, yang dirayakan pada tanggal 1 Mei, juga menjadi salah satu hari penting di Malawi. Pada hari ini, para pekerja dari berbagai sektor berkumpul untuk merayakan kontribusi mereka terhadap pembangunan negara. Hari Buruh sering dirayakan dengan pawai, pidato, dan acara-acara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja dan pentingnya kondisi kerja yang layak. Selain itu, Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni juga mendapat perhatian khusus di Malawi. Negara ini sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan, mengingat pentingnya kelestarian alam bagi kehidupan masyarakatnya. Nomor 4. Terdapat beberapa etnis di negara ini, seperti etnis Tumbuka, Cewa, Yau, Sena, Lomwe, hingga Nyanja. Negara Malawi adalah rumah bagi beberapa kelompok etnis utama, termasuk Tumbuka, Cewa, Yau, Sena, Lomwe, dan Nyanja. Setiap kelompok etnis ini memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang unik yang bersama-sama membentuk mosaik kaya dari identitas nasional Malawi. Etnis Cewa merupakan kelompok etnis terbesar di Malawi. Mereka sebagian besar tinggal di bagian tengah dan selatan negara ini. Bahasa Cewa, yang merupakan bahasa ibu mereka, juga menjadi bahasa nasional Malawi. Cewa dikenal dengan tarian dan musik tradisionalnya, seperti Gulewam Kulu, sebuah tarian ritual yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Etnis Tumbuka terutama ditemukan di wilayah utara Malawi. Mereka memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dari Cewa. Tumbuka dikenal dengan cerita rakyat mereka yang kaya, serta musik dan tarian yang enerjik. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan Cewa, Tumbuka memainkan peran penting dalam kehidupan budaya dan politik Malawi. Yau adalah kelompok etnis yang dominan di bagian selatan dan tenggara Malawi. Mereka terkenal sebagai pedagang dan telah memainkan peran penting dalam sejarah perdagangan di wilayah ini. Yau sebagian besar adalah Muslim dan budaya mereka mencerminkan pengaruh Islam yang kuat. Bahasa Ciaw adalah bahasa utama mereka dan mereka dikenal dengan seni anyaman dan kerajinan tangan mereka. Etnis Lomwe juga berada di bagian selatan Malawi. Mereka berbicara bahasa Cilomwe dan memiliki tradisi yang kaya dalam musik dan tarian. Lomwe dikenal dengan tarian tradisionalnya yang disebut Embalaka, yang dilakukan pada berbagai acara budaya dan perayaan. Kelompok etnis Sena berada di sepanjang Sungai Shire di bagian selatan Malawi. Bahasa utama mereka adalah Cisena. Sena memiliki tradisi agraris yang kuat dan seringkali terlibat dalam pertanian dan perikanan. Mereka juga dikenal dengan musik dan tarian mereka, yang seringkali dilakukan pada acara-acara komunitas. Etnis Nyanja, yang juga dikenal sebagai Nyanja Cewa, tinggal di sekitar Danau Malawi. Mereka berbicara bahasa Cinyanja dan memiliki budaya yang mirip dengan Cewa. Musik dan tarian tradisional Nyanja memainkan peran penting dalam kehidupan sosial mereka. Nomor 5. Gunung Mulanje di Sapitua merupakan puncak tertinggi dengan ketinggian yang mencapai 3.002 meter. Gunung Mulanje, yang terletak di wilayah selatan Malawi, adalah puncak tertinggi di negara ini dan menjadi salah satu tujuan wisata alam paling terkenal di Afrika. Puncak tertingginya, Sapitua, menjulang hingga 3.002 meter di atas permukaan laut, menjadikannya titik tertinggi di Malawi. Gunung ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga merupakan tempat yang kaya akan keanekaragaman hayati dan legenda lokal. Gunung Mulanje sering disebut sebagai pulau di langit karena keberadaannya yang mencolok di tengah dataran rendah sekitarnya. Keindahan alamnya mencakup hutan pegunungan, air terjun yang mengalir deras, dan lembah yang subur. Berbagai jalur pendakian tersedia bagi para pengunjung, mulai dari yang cocok untuk pemula hingga yang menantang bagi pendaki berpengalaman. Pemandangan dari puncak Sapitua memberikan panorama luar biasa yang mencakup bentang alam Malawi dan bahkan Mozambik di kejauhan. Selain keindahan alamnya, Gunung Mulanje juga terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Gunung ini menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, beberapa di antaranya endemik atau hanya dapat ditemukan di daerah ini. Hutan Pinus Mulanje, yang merupakan salah satu yang terbesar di Afrika, memberikan kontribusi penting bagi ekosistem lokal dan merupakan sumber daya alam yang berharga. Gunung Mulanje juga syarat dengan cerita dan mitos lokal. Nama, Sapitua, sendiri berasal dari bahasa Cicewa yang berarti tidak bisa dicapai, atau tempat yang tak terjangkau, mencerminkan tantangan yang dihadapi para pendaki dalam menaklukkan puncaknya. Legenda lokal mengatakan bahwa gunung ini dihuni oleh roh-roh dan makhluk gaib, menambah aura mistis yang menyelubungi tempat ini. Nomor 6. Danau Malawi merupakan danau terbesar kedelapan di dunia. Danau Malawi, yang terletak di bagian Tenggara Afrika, adalah danau terbesar ketiga di Afrika dan terbesar kedelapan di dunia. Dengan panjang sekitar 580 km dan lebar hingga 75 km, danau ini membentang melewati tiga negara, Malawi, Mozambik, dan Tanzania. Danau ini juga dikenal sebagai Danau Nyasa, terutama di Tanzania dan Mozambik. Salah satu daya tarik utama Danau Malawi adalah keanekaragaman hayati yang luar biasa, khususnya ikan ciclit yang endemik. Danau ini merupakan rumah bagi lebih dari seribu spesies ikan ciclit, banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Keanekaragaman ini menjadikan Danau Malawi sebagai surga bagi para ahli biologi dan pencinta akuarium. Keindahan alam Danau Malawi juga menarik banyak wisatawan. Airnya yang jernih dan biru kehijauan memberikan pemandangan yang menakjubkan, terutama di sepanjang pantai berpasir putih. Pulau-pulau kecil di dalam danau, seperti Pulau Likoma dan Pulau Cizumulu, menambah pesona danau ini. Wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas seperti snorkeling, menyelam, berlayar, dan memancing. Terumbu karang air tawar yang menakjubkan juga menarik penyelam dari seluruh dunia. Danau Malawi tidak hanya penting secara ekologi, tetapi juga secara ekonomi dan budaya bagi penduduk setempat. Danau ini merupakan sumber mata pencaharian bagi ribuan nelayan yang bergantung pada tangkapan ikan untuk kehidupan sehari-hari. Perikanan di danau ini mendukung perekonomian lokal dan menyediakan protein bagi masyarakat setempat. Selain itu, air danau digunakan untuk irigasi dan sebagai sumber air bersih. Nomor tujuh, terdapat beberapa destinasi menarik. Malawi, negara yang terletak di Tenggara Afrika, menawarkan berbagai destinasi menarik yang memikat hati para wisatawan. Dikenal sebagai berhati ramah dari Afrika, Malawi menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan, kekayaan budaya, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Salah satu destinasi utama adalah Danau Malawi, yang merupakan danau terbesar ketiga di Afrika dan terbesar kedelapan di dunia. Danau ini menawarkan pemandangan indah dengan air jernih dan pantai berpasir putih. Pulau Likoma dan Pulau Cizumulu di dalam danau menjadi tempat ideal untuk berlibur, dengan aktivitas seperti snorkeling, menyelam, dan berlayar. Gunung Mulanje, dengan puncak sapi tua setinggi 3.002 meter, adalah tujuan populer bagi para pendaki dan pencinta alam. Gunung ini menawarkan jalur pendakian menantang, hutan lebat, dan air terjun yang indah. Keanekaragaman hayati di kawasan ini menjadikannya surga bagi para peneliti dan pecinta alam. Taman Nasional Liwonde adalah tempat yang sempurna untuk pengalaman safari Afrika. Taman ini terkenal dengan populasi gajahnya yang besar, serta beragam satwa liar lainnya seperti kuda nil, buaya, dan berbagai spesies burung. Wisata perahu di Sungai Shire menawarkan cara unik untuk melihat satwa liar dari dekat. Untuk pengalaman budaya, desa-desa tradisional dan pasar lokal di Malawi menawarkan wawasan tentang kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Wisatawan dapat menikmati tarian tradisional, musik, dan kerajinan tangan yang indah. Nomor 8. Kuliner Ekstrim Penduduk Malawi Kuliner ekstrim di Malawi menawarkan pengalaman unik bagi para pecinta makanan petualang. Negara ini memiliki berbagai hidangan tradisional yang tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya lokal, tetapi juga keberanian dalam mengolah bahan-bahan yang mungkin tidak biasa bagi banyak orang. Salah satu hidangan ekstrim yang terkenal adalah mabia atau ulat mopane. Ulat-ulat ini dikumpulkan dari pohon mopane dan diolah dengan berbagai cara, seperti digoreng, direbus, atau dikeringkan. Mabia kaya akan protein dan menjadi sumber nutrisi penting bagi banyak komunitas di Malawi. Meskipun terlihat tidak biasa, hidangan ini seringkali dianggap lezat dan gurih oleh penduduk lokal. Sima, meskipun bukan ekstrim, adalah makanan pokok yang terbuat dari tepung jagung. Namun, pendamping sima yang seringkali mengejutkan adalah cirombo, daging dari berbagai jenis hewan liar seperti tikus atau kelinci liar. Cirombo biasanya diburu secara tradisional dan dimasak dengan bumbu-bumbu lokal, memberikan cita rasa yang unik dan khas. Kapenta, ikan kecil yang dikeringkan dan digoreng, adalah hidangan lain yang populer. Kapenta sering disajikan dengan sayuran dan sima. Aroma dan tekstur kapenta yang kuat bisa menjadi tantangan bagi mereka yang tidak terbiasa, tetapi bagi penduduk Malawi, ini adalah sumber protein yang berharga dan lezat. Selain itu, inyenje atau belalang juga menjadi camilan ekstrim yang umum. Belalang digoreng hingga renyah dan sering dijual di pasar-pasar lokal sebagai camilan protein tinggi. Nomor 9. Sebagian penduduk negara Malawi berjalan kaki. Sebagian besar penduduk Malawi mengandalkan berjalan kaki sebagai sarana utama transportasi. Negara ini, yang terletak di Tenggara Afrika, memiliki infrastruktur jalan yang terbatas, terutama di daerah pedesaan, sehingga berjalan kaki menjadi pilihan yang paling praktis dan terjangkau bagi banyak orang. Berjalan kaki di Malawi bukan hanya tentang transportasi, ini juga mencerminkan gaya hidup dan budaya masyarakat setempat. Di desa-desa, penduduk sering berjalan kaki untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, seperti pergi ke pasar, sekolah, tempat ibadah, dan ladang. Jalan kaki juga menjadi cara utama bagi anak-anak untuk menuju sekolah, seringkali melintasi jarak yang cukup jauh setiap harinya. Selain menjadi sarana transportasi, berjalan kaki juga memiliki manfaat kesehatan. Berjalan kaki secara teratur membantu penduduk Malawi tetap bugar dan sehat. Di negara dengan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan modern, gaya hidup aktif seperti ini menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Namun, ketergantungan pada berjalan kaki juga mencerminkan tantangan yang dihadapi Malawi. Infrastruktur transportasi yang terbatas, seperti kurangnya jalan beraspal dan transportasi umum yang tidak memadai, menjadi kendala utama. Banyak penduduk, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses ke kendaraan bermotor atau angkutan umum, sehingga harus mengandalkan kaki mereka untuk bepergian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya.